Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Artabali TV Jadi untuk di kesempatan kali ini, kita akan mereview LED TV terbaru dari Polytron teman-teman ya Berukuran 43 inch dengan tipe 43BUG5959 Dan yang istimewa di sini, di seri Google TV terbaru Polytronnya, dia juga sudah support Google TV ya Dan menariknya lagi, di seri Polytron ini juga sudah support soundbar dan subwoofernya Jadi TV ini sudah include dengan soundbar ya Jadi kita akan review mulai dari segi tampilan, kualitas gambar, video reposan yang ada di TV ini Dan terakhir, nanti kita akan spill untuk harga dari TV ini Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share Ada di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, Artabali TV Kalau basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Untuk yang pertama di sini, kita bisa lihat teman-teman ya Untuk dari segi tampilan, di seri TV Polytron dengan tipe 43BUG5959 ini Dia setiap pembeliannya akan mendapatkan 1 unit TV dan 1 set soundbar ya Dari center dan subwoofernya Jadi ini sudah include memang sepaket Sudah 1 set ya istilahnya TV include dengan soundbar Dari segi kualitas layar, di sini kita bisa lihat Untuk resolusinya sendiri, dari seri Polytron ini dia sudah menggunakan resolusi 4K Dan di sini kita bisa lihat ya Untuk tampilan frame-nya, dia sudah menggunakan frameless yang cukup rapi ya Kalau bisa lihat di pinggirannya Tidak ada celah lagi di bagian sisi bagian atas, bagian kiri, dan bagian kanannya Untuk dari segi panel, dia masih menggunakan soft panel Serta di sini juga fitur-fitur sudah dijelaskan ya Polytron Google TV, dia juga lengkap dengan OK Google ya Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini Untuk melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi Alias ini sudah include dengan mic internal ya Jadi kalian sudah bisa seperti TV Sony, TCL ya Untuk perintah suaranya POCA juga sudah bisa ya Karena sudah support Google TV Oke, di sini untuk garansi sendiri Dia sudah 5 tahun Lumayan banget teman-teman ya Dan kita bisa lihat fitur-fiturnya Sudah Ultra HD AI Upscaling Game Mode Plus Ada hands-free voice control Perintah suara tanpa remote ya Sudah support digital TV Dan di sini juga di bagian bawah Sudah dijelaskan lagi ya Untuk speakernya, dia sudah menggunakan soundbar speaker Ini teman-teman ya Soundbar speaker Di sini juga ada untuk resolusinya Sudah 4K Ultra HD Google TV Dan ada support OK Google-nya Untuk kualitas speaker Dia juga sudah support Dolby Vision Atmos Di include juga dengan Mola TV dan Netflix Jadi ini kerjasama dengan Polytron Ada YouTube juga Oke, itu dia Dan kita review sedikit dari segi tampilan kaki Ini teman-teman ya Jadi untuk seri ini Tampilan kaki lumayan premium ya Berwarna metallic glossy Kita bisa lihat di sini Seperti chrome ya teman-teman ya Berbahan plastik Bisa lihat bahannya Nah itu Dan untuk bagian bawah TV ini Kalau bisa lihat Ini ada yang bertambang polytronnya Serta Terdapat Kayak switch ya Untuk lock on in mic-nya itu ya Oke Google-nya itu Dan terdapat tombol manual di bagian naik Nyalan Jadi untuk voice-nya sudah bisa Alias Oke Google Jadi kalau bisa melakukan kualitas suara Baik menghidupkan TV Mematikan TV Atau mencari penelusuran di Youtube Sudah bisa menggunakan suara kalian Tanpa menggunakan remote lagi Oke Jadi itu Twitter Google yang paling Sangat dicari ya Oleh orang-orang Dan di sini Untuk soundbar sendiri Kita review sedikit juga ya Bahannya itu Dia menggunakan plastik Penutup ini kayaknya plastik teman-teman ya Ini Kurang lebih tebalnya segini ya Bermentuk segitiga seperti ini Bisa kalian bracket juga Bagian belakangnya Ini ya Tampilan belakangnya Dan untuk kabelnya Dia belum menggunakan plug and play Jadi dia masih menempel Permanen di soundbarnya Nah ini dia Untuk soundbar Dan untuk subopernya Kurang lebih besar Segini teman-teman ya Kita bisa lihat Ini dia Soundbarnya Bahannya semua juga masih plastik Ini teman-teman ya Ada label polytron Di bagian atasnya Di sini juga ada labelnya Subopor Android TV Di bagian belakangnya juga ada penghubung ya Ini teman-teman ya Ada colokan Untuk line-innya ke TV langsung ya Baik ke subopor maupun senternya Nanti akan terkoneksi semua di sini Nah di sini juga terdapat Pengaturan volume dan on-off Oke Ini dia untuk speakernya Sekarang kita review juga Untuk bagian belakang dari TV-nya ya Kita akan jelaskan sedikit Dari segi bahan dan port-port Apa saja yang ada di bagian belakang TV-nya Sip Untuk bagian belakang TV-nya kurang lebih seperti ini ya Tampilan bagian belakangnya Untuk bagian penutup mesin Dia menggunakan metal Dan tampilan TV-nya sangat tipis teman-teman ya Tapi untuk penutup mesinnya agak tebal Kita bisa lihat Ini untuk penutup main mesinnya ya Dia menggunakan plastik Cuma ini dia menggunakan metal ya Tetapi ventilasi juga Di bagian belakangnya Agar TV tidak terlalu gampang overheat Serta mounting bracket-nya kurang lebih tampilannya seperti ini ya Ada 4 lubang untuk baut Di sini bagian sini bagian ini dan bagian ini Dan untuk kabel powernya sendiri Dia sudah menggunakan plug and play Tampilannya seperti ini Di sini juga Nah ini ada 2 slot untuk soundbar teman-teman ya Ini dia colokan untuk subwoofer-nya Complete Di sini juga kalian bisa cek untuk port-nya sendiri Nah ini dia Ada 2 slot untuk USB Satu slot di sini bagian bawahnya ada HDMI Ada untuk 2.1 atau earphone Audio out ya Bagian bawahnya ada 2 slot untuk HDMI lagi Yang jelas sudah support HDMI Ya ARC ya untuk HDMI 3-nya Serta terdapat untuk Signal TV ya Baik secara digital maupun analog Bagian bawahnya untuk output suara lagi ya Baik digital audio optical Dan untuk ini Apa namanya itu LAN ya Koneksi internet menggunakan kabel Di bagian sampingnya Dia ada kabel RCA ya Yang merah dan kuning ini Serta ada service Di sini kita bisa lihat ya Di sini belum tahu Serta untuk apa ya Oke Untuk speaker di bagian bawah Dan di sini Kosong sih saya rasa ya Tidak ada apa-apa Oke itu saja Sekarang kita lanjut Untuk review tampilan menu dari TV ini Sip kita lanjut ya Lupa saya jelaskan tadi Untuk tampilan remote-nya Kurang lebih seperti ini Teman-teman ya Jadi dia masih terdapat nomor-nomor Ada untuk Gini On-off-nya Input Di sini juga banyak settingan ya Di sini juga ada Untuk settingan Kursor naik turun Ada enter juga Ini untuk back Untuk channel TV ya Langsung ke TV Bisa kalian gunakan tombol ini Untuk volume Pergantian channel Untuk voice ya Menggunakan remote Ini untuk home-nya Dan di sini ada beberapa aplikasi Yang sudah terinstall ya Seperti ada Timeshift, finalist Netflix, frame video Dan YouTube Mola TV juga sudah ada Ini dia ya Polytron Terikutnya Sekarang kita langsung Review untuk tampilan menu-nya Di Google TV Nah ini dia tampilan Google TV ya Teman-teman ya Bisa kalian lihat Di sini Seperti standar TV-TV Google Padahal Umumnya ya Di sini ada aplikasi Netflix YouTube Yang sudah terinstall semua ya Dan bisa kalian cek Untuk tampilannya Kurang lebih seperti ini Jadi kurang lebih ini Tampilan dari Google TV Polytron Berukuran 43 inch Dengan tipe 43 BUG 5959 Oke Ini aplikasi Nah kita coba cek ya Untuk versi Android-nya Di sini kita bisa cek Nah ini dia tampilan menu-nya Ada saluran input Ada tampilan suara Jaringan internet Akun login Privacy Aplikasi Sistem remote accessori Atau Bluetooth ya Dan di sini Coba kita cek Untuk sistemnya Untuk versi Android-nya Bisa di sini kita lihat Dia sudah kayaknya Menggunakan Nah ini dia Sudah menggunakan Android terbaru Yaitu Android 11 Ini dia ya Oke Itu dia Untuk fiturnya Di sini juga kita bisa cek Untuk input-nya Semua sudah Sudah saya jelaskan tadi ya Nah ini dia Saya jelaskan lagi Ini akun sudah tersambung Kita coba cek Untuk input-nya Nah di sini Untuk input-nya Ada Google TV Home TV HDMI 1 ARC-nya Oh iya Jadi untuk ARC-nya Dia ada di HDMI 1 Teman-teman ya Bukan di HDMI 3 Terus ini ada HDMI 2 HDMI 3 Audio-video Drive USB Oke Jadi kurang lebih sih Itu saja sih Untuk fitur-fiturnya Dari LEDV Polytron Berukuran 423x ini Dan sekarang kita lanjut Untuk pengetesan Kualitas gambar Dan terakhir Nanti kita akan spill Untuk harga Oke Kita lanjut Oke Jadi langsung saja Kita tes Untuk kualitas gambar Dari LEDV Polytron Berukuran 43 inch Dengan tipe 43BUG 5959 Jadi ini dia ya Untuk kualitas gambar 4K-nya Kita langsung Menggunakan Dino dari Polytron Kita bisa lihat Ini dia untuk Kualitas gambarnya Di resolusi 4K Kita lihat dari samping Keren banget ya Warnanya Tarikanlah Baratnya lebih dekat ya Baratnya lebih dekat ya Nah oke teman-teman Jadi segitu saja sih Untuk tahap pengetesan gambar Dari LEDV Polytron Yang sudah support Google TV ya Berukuran 43 inch Dengan tipe 43BUG 5959 Dan disini terakhir Kita akan spill juga Untuk harganya Teman-teman ya Jadi untuk harga Dari TV LED Polytron ini Di kisaran harga 4.700.000 rupiah Jadi ini untuk Special promo ya Untuk bulan ini Special launching Dari TV Polytron Berukuran 43 inch ini Oke jadi segitu saja sih Untuk review kita kali ini Mengenai LED TV Dari Polytron Untuk kalian Jangan lupa terus Dukung channel saya Dengan cara Klik like Subscribe Dan di share Hanya di channel review Terlengkap Terupdate Dan terheboh Arta Bali TV Sekian dari video saya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih